Baik ya, jadi bagaimana sikap kita agar kepada ipar yang menjadikan mertua itu benci kepada kita Baik, artinya sekarang gini loh, tadi Umi katakan ada sebab itu ada akibat gitu ya Artinya sekarang tanyakan dulu, kenapa kok ipar jadi gak suka dengan kita Jangan-jangan kitanya yang kurang bisa menjadi hubungan baik dengan ipar Mungkin kita ya kadang suka ya itulah egois, hanya mikirkan diri kita sendiri Atau mungkin kadang kita caper berlebihan kepada mertua sehingga akhirnya ipar pun menjadi kurang suka Jadi sekarang jalin hubungan baik kepada semuanya Jalin hubungan baik kepada semuanya, dengan ipar juga gitu berhatian Artinya ya namanya kita tadi Umi katakan ipar pun akhirnya menjadi bagian dari keluarga kita Karena dengan pernikahan, tadi urusannya tidak kita dan suami saja, tapi dengan semua keluarga suami akan menjadi bagian dari kita Maka berbuat baiklah, menjadi orang yang bisa masuk kemana saja Dengan mertua, kita tahu bagaimana cara kita bersikap Dengan ipar ya, kita pun tahu cara kita bersikap Artinya kita mencari hubungan baik, oh dilihat ipar ini kayaknya misalnya Jadi kadang kita tuh harus paham juga ya, paham karakternya Dan intinya gini loh, berbuat baik itu jangan berharap untuk dibaikin Berbuat baik itu harapannya adalah untuk mencari pahala dihadapan Allah Agar kita mendapatkan rida Allah Maka kalau kita sudah memahami mana itu Maka tadi Umi sampaikan, mau berbuat baik kita dibalas baik Tidak akan ada masalah Mau dibalas tidak baik juga tidak akan ada masalah Karena tadi urusannya dengan Allah Nah tapi sekarang saya menjadi tidak nyaman dengan mertua Ya sekarang tinggal ditunjukkan saja Apa sih yang dibisikkan kira-kira oleh ipar kepada mertua Oh kita begini, begini Ya sekarang kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu Artinya dengan ipar, coba terus jalanin hubungan Kita kasih hadiah, kita begini kita baikin Coba orang jelek begitu kalau dibaikin Siapa tahu nanti dia akan berubah Dan juga dengan mertua Apa yang difitnahkan kepada kita, tentang kita Ya sekarang kita tunjukkan berbeda Misalnya kata-kata apa? Kata ipar, ngomong ke mertua Oh itu si abang misalnya ya, yang suami kita misalnya Itu gak boleh main ke ibu atau gimana misalnya Maka sekarang kita buktikan dong yang sebaliknya Kita sering menyuruh suami kita untuk datang kepada ibu undanya Berikan perhatian, menunjukkan cintanya Jadi seperti itu, tinggal Jadi jangan terperdaya Jangan gara-gara ipar seperti itu Akhirnya kita pun terhasut, kita marah-marah Kita akhirnya bermusuhan Akhirnya dengan mertua pun kita menjadi gak enak, gak nyaman Rusak semuanya Maka jangan sampai kita mudah menjadi orang yang diadu domba Artinya di saat ada fitnah Fitnah seperti ini tetap berperilaku baik Berperilaku baik Dengan ipar, tetap baik Tetap kita sapa, kalau memang ternyata benar Dan kalau tadi dikatakan dia membuat permusuhan kita dengan mertua Sekarang dari mana buktinya kalau itu ipar yang mengadu domba Bisa saja mungkin orang lain kan begitu Jangan kita pun gampang tersulut Kadang kita ini gampang termakan adu domba Ada bahasa begini, wah langsung Tanpa harus dicek lagi Kita tambah tabayun dan sebagainya Kita langsung ngantemin ipar dan sebagainya Memusuhan dengan ipar Habis itu dengan mertua pun tidak menjadi baik Ternyata yang mengadu domba adalah orang lain Bisa jadi seperti itu Sehingga makanya waktu yang dimuliakan Allah Dari mana Anda tahu Kalau memang ternyata benar Benar Mertua waktu itu ngomong Katanya begitu ya Sekarang tinggal dijelaskan Mungkin kakak salah paham ibu Misalnya begitu Mertua kok keceplosan ngomong Itu katanya kamu Katanya si siapa? Si ipar tadi Kamu begini Ah enggak itu bu Kakak ipar mungkin salah paham Enggak begini Jelaskan dengan bahasa yang baik ke mertua Jadi sebenarnya dengan kebaikan kita itu Itu akan membawa pengaruh yang baik untuk kesemuanya Jadi kalau ada orang kok tiba-tiba memfitnah kita Atau ya tidak suka dengan kita Maka sebelum kita menyalahkan orang lain Introveksi Apa sebabnya orang enggak suka? Mungkin ada sikap kita yang kurang baik Menjadikan orang jadi enggak suka kan? Karena enggak ada orang benci tanpa sebab Mungkin kita kurang perhatian Mungkin kita egois Sama ini hanya mikirin diri sendiri Itu hanya menjadikan ipar menjadi enggak suka Oh kalau gitu kita rubah dong Kita rubah perilaku kita Kita rubah sikap kita Jadi baik kepada ipar Baik kepada mertua Jadi jangan kebawa fitnah Jangan kebawa adu domba Balas ketidakbaikan dengan kebaikan Maka itu akan menjadi baik untuk semuanya Belajar dari bagaimana Rasulullah Rasulullah didolimi oleh banyak orang Berapa banyak orang mendolimi Nabi Tapi Nabi tidak pernah membalas kecuali dengan kebaikan Subhanallah Tapi pun Alhamdulillah punya ibunda pun selalu Dari dulu ibunda itu selalu Ibu kami itu selalu ngingetin Wong elek Ojo dibalas elek Itu selalu pesen yang sampai sekarang itu Kayak selalu terngiang di telinga Ya Sehingga kalau ada orang jelek Jangan dibalas jelek Wong elek Ojo dibalas elek Selalu seperti itu Sehingga akhirnya Dan kita pun melihat sendiri Bagaimana ibunda selalu membalas Orang yang tidak baik dengan kebaikan Yang akhirnya kita melihat Begitu banyak orang yang mencintai Mencintai ibunda ya Baik Karena ya Begitu Selalu orang tidak baik Dibalas dengan baik Dan sampai kami melihat Bagaimana orang yang awalnya tidak cinta Menjadi cinta Subhanallah Itulah Itu yang luar biasa Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati